Intro Serangan jantung telah merenggut nyawanya pada 17 Mei 2016 silam dan seseorang itu adalah legenda musik tanah air Deddy Dores. Jika hanya sekedar duka dan rasa kehilangan, siapapun bisa maklum. Soalnya memang tidak terletak pada upaya menggugat takdir. Tapi ketika kebanyakan orang hanya tinggal mengenang dan sesekali melawan lupa. Lihatlah sang putra, Calvin Dores yang melewati hari-hari dalam derita di sebuah kontrakan tiga petak. Sebuah kontras teramat miris ketika membalik kenangan akan limpahan materi saat sang ayah yang dari tangan dinginnya lahirlah Lady Rocker mendiang Nika Ardila masih hidup. Calvin Dores mungkin sudah lelah menjerit menanggung derita hidup selepas kematian sang ayah. Lalu kemanakah segala warisan Deddy Dores itu? Sudah habiskah semuanya? Sementara jawabnya berselimut misteri. Calvin Dores nyatanya berdiri di emperan sebuah ruko di bawah guyuran hujan demi menanti kehadiran tim insert investigasi. Calvin setidaknya sedikit kuyuk. Tapi ia sabar menunggu tanpa mengeluh hingga Egy, reporter tim insert investigasi, tiba dan menyapa dirinya. Andaikan sang ayah masih hidup, Calvin mungkin tak berlindung dari hujan di teras ruko. Mengharukan. Tapi saat disapa Egy, senyum penuh kehangatan diberikan putra sang legenda musik itu. Luka atas derita hidup mungkin belum sepenuhnya sembuh selepas kepergian sang ayah yang semasa hidup memanjakan dirinya dengan limpahan materi. Dan derita itu makin menggoreskan luka mendalam lantaran Calvin kabarnya masih menanggung beban utang yang ditinggalkan sang ayah. Takdir teramat kejam. Hidup seperti tak adil untuk Calvin dan Ibunda. Mereka terhempas ke tepian getir dengan bertahan hidup di sebuah kontrakan sangat sederhana Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Arend, Tangerang Selatan. Mengapa ini harus terjadi? Bersama tanya ini, selepas hujan turun, Calvin mengajak tim insert investigasi menyisir tepian jalan raya kemudian berbelok ke gang sempit menuju ke kontrakan tiga petaknya. Sementara gedangan air hujan membasahi kaki Egy dan Calvin. Ia yang dulu hidup dalam kemewahan mungkin kakinya tak pernah basah melewati jalanan selepas hujan. Kini harus menerima semua itu. Mas Calvin tinggal di sini udah berapa lama? Dari kapan? Tinggal di sini 6 tahun kurang lebih ya. 5-6 tahun. Dari almarhum ayah masih ada? Bapak masih ada pun. Bapak masih ada. Setahun sebelum meninggal di sini. Ini jalan gini nih mas, kalau di rumah belok kalau hujan. Barang tadi gue doa gak hujan dong. Kira sama gue nih. Di mana? Oh di sini? Di sini. Oh di sini. Masuk aja mas. Masuk aja begini. Keluar doangnya. Begini-ginian untuk pintu ajaik. Masuk ya mas? Iya, iya. Iya, iya. Kontrakan tiga petak, tempat Calvin bersama ibunda serta istri dan anak berlindung dari terik panas serta hujan mengalirkan paradoks. Potret kontrakan dengan cat kusam yang sudah terkelupas. Ruang tamu teramat sempit. Kamar tanpa dinding hingga kondisi dapur serta kamar mandi yang jauh dari kesan mewah dan glamour. Atau tak seperti rumah mewah yang ditepati Calvin saat sang ayah berada di puncak kejayaan sebagai pencipta lagu dengan karya lebih dari seribu lagu. Yang lebih mengharu biru, nyaris tak ada barang mewah seperti sofa empuk hingga TV berukuran besar yang ada di sana. Betapa memilukan menyaksikan kondisi hidup anak sang legenda musik tanah air itu. Biasanya rumah kalau tidur di dalam sini kan? Karena rumah suka di sini. Suka di bawah sini? Untuk di sini, kami aja di sini. Ini orderan ya. Soalnya biasanya ini di depan. Jadi ini di depan karena lebih rapi saja kan? Buat taruh kamar dulu. Itu belum bisa. Kamar. Ini kamar di bawah lang, kamar mandi. Kamar, dapur. Oh, dapur, kamar mandi. Tuh, man, gue tuh, apa? Gak kebayang kan sosok. Dari... Gak lau lagi. Ini bisa terjuga. Sang pewaris serta penerus talenta bermusik sang ayah yang begitu fenomenal di era 90-an itu harus memikul beban hidup teramat berat. Kemanakah rumah mewah yang dulu kau bangun? Mungkin sedikit berlebihan, tapi potret kehidupan Kelvin memang tak dipercaya sebagian orang, terkhusus sahabat-sahabatnya. Ia bahkan sempat dikira sebagai pemilik kontrakan oleh para sahabatnya ketika datang bertamu. Bisa aja lu nyaru. Paling lu juraganya gitu. Ditanya ke rumah. Punya Kelvin ya? Pak, ini punya Kelvin. Oh, enggak ya. Kelvin ngontrak. Bisa aja. Gak percaya juga, mas. Peran deh gitu, tuan gue. Disangkain nih punya gue. Deddy Dores yang dulu dipuja, disanjung, serta dihormati, pergi meninggalkan sang putra yang jalan hidupnya penuh onak nestapa. Nelangsa hidup teramat mengiris dan menguras haru ketika menyaksikan Kelvin yang demi bertahan hidup serta kabarnya menutupi utang sang ayah harus berjuang mengais rejeki sebagai kuli bangunan hingga sopir online. Meski begitu, himpitan hidup masih terus mencekam hingga Kelvin yang sempat diwarisi sebuah motor gede oleh sang ayah terpaksa menjualnya demi menyambung hidupnya, istri, anak, serta sang ibu. Tapi, Kelvin merasa bersyukur sang istri ikhlas menerima kenyataan pain itu. Gak jangkobrol gitu. Kayaknya dulu motor gue yang gede itu kan. Kelama juga loh. Nemenin gue susah. Lama akhirnya gue jual juga. Kan. Tapi gimana? Kebutuhan. Kira gue. Saya sih Alhamdulillah banget. Maksudnya, mungkin kalau saya gak nikah sama dia, susah mas dari pasangan sekarang. Karena denger-denger cerita dari teman-teman saya yang sebenarnya saya masih sendiri kan. Punya cantik doang. Ada maunya lah. Tapi ya kalau menurut saya sih susah cantik kan. Kalau cantik, bisa nerima apa adanya kita. Apalagi coba. Kalau saya sih begitu, apalagi yang lu cari kekurangan gue, ya cuman yang gue punya dulu aja, gue udah gak punya lagi. Itu aja kurangannya. Ketika sang ayah dulu yang dikenal membuat seorang penyanyi biasa menjadi terkenal, maka Kelvin kini harus merasakan perih berjuang sendirian di panggung musik. Padahal, saat awal-awal meniti karir serta masih ditemani sang ayah, Kelvin dengan begitu mudah menembus label musik besar di tanah air. Ia bahkan mendapat penghasilan besar yang bisa membiayai pernikahannya. Gue bikin, bokap akhirnya masukin ke Warner. Gue tekan kontrak ke Warner. Dapat duit dari Warner. Gue kawin. Dari duit lah gue-gue yang single ini. Story-story-nya gitu. Ah, gue feeling dong. Walaupun ya terlepas dari bapak gue lah. Bokap kan. Biar-biar. Bokap tuh gak kayak gak kayak apa ya? gak kayak bapak sama anak yang bela banget. Anak ini yang lupa. Gue punya nyanyi ini kan gue tunggu. Tahu. Ngari investor gak gampang. Ya, hampir-hampir lagi kayak begini. Mau-mau-mauan gue manting kulang sendiri. Kulang punggung lah. Gue menyampingkan sendiri lah ego-ego gue lah buat jadi penyanyi. Gue ngojek dulu apa segala macam. Gue mau belendui sebenarnya. Itu. Gue mau kita angkat gitu. Sudah. Biaran gue cukup kayaknya nih. Lantas, benarkah Daddy Doris punya beberapa rumah mewah di beberapa titik di Jakarta? Benarkah pula Kelvin saat masih SMP meski hidup dalam gelimang materi memilih angkat kaki dari rumah mewahnya di kawasan Jakarta Selatan dan tinggal di kos lantaran tak pernah bertemu sang ayah serta tak kuat menyaksikan perpisahan sang ayah dan ibu. Seperti apa pula jerit hati Kelvin ketika mencurahkan isi hati tentang sang putra serta ibu da tercinta. Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Insert Investigasi. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax